Intro Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Bertemu kembali dengan ibu dalam pembelajaran TEKA Hari ini kita akan belajar membuat diagram Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai apa itu diagram dan jenis-jenis diagram Sekarang kita akan mempraktekan cara membuat diagram Nah, langkah yang pertama, seperti biasa, kalian buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya ya Jika kalian lupa, kalian bisa menonton kembali materi semester lalu mengenai langkah-langkah membuka Microsoft Word Jika sudah dibuka, sekarang kita akan mulai membuat diagram Caranya, klik menu Insert Kalau sudah, kalian lihat di bawah menu Insert ada ikon SmartArt Masih ingatkan, ikon SmartArt digunakan untuk membuat diagram Klik ikon SmartArt-nya ya Nah, kalau sudah kalian klik, akan muncul kotak dialog Choose a SmartArt Graphic Di panel sebelah kiri, kalian lihat di sana ada jenis-jenis diagramnya ya Sekarang yang akan kita pakai adalah jenis Hierarchy Kalian klik ikon Hierarchy Selanjutnya, kalian pilih Label Hierarchy Kalau sudah, tekan OK Nah, akan muncul diagram Hierarchy seperti ini ya anak-anak Nah, sekarang kita akan menghapus satu kotak di baris kedua yang tidak kita gunakan Dengan cara, klik kotak pada diagram Klik pada garis tepinya ya di pinggir-pinggirnya ini Kalau sudah kalian klik, tekan tombol Delete pada keyboard Nah, sudah terhapus ya Lakukan cara yang sama pada kotak berikutnya yang tidak kalian pakai Hasilnya, tampilan struktur organisasi akan tampak seperti ini ya anak-anak Kita ketikkan struktur organisasinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Nah, jika sudah selesai Dan sekarang kita ingin menambahkan kotak di sebelah kanan Maka, klik kotak terakhir Kemudian klik menu Design Sekarang lihat pada pojok kiri ada Add Shape Kalian klik Add Shape Kemudian pilih Add Shape After Sudah kalian lihat, kotaknya akan bertambah satu ya Ulangi langkah seperti tadi untuk menambah kotak lagi ya anak-anak Nah, diagram hirarki yang kamu buat sudah bertambah Kemudian isikan kembali data-data kalian ya anak-anak Setelah selesai memasukkan data Sekarang kita akan hapus latar dan tulisan teks-teks yang ada di belakang ini ya anak-anak Caranya sama seperti kalian menghapus kotak tadi ya Klik kotak sampai muncul garis tepi Kemudian tekan Delete pada keyboard Lakukan hal yang sama untuk dua kotak berikutnya ya Seperti ini hasilnya ya anak-anak Diagram kalian sudah selesai Agar diagram kalian terlihat lebih cantik Kalian bisa ubah tampilan diagram Pada menu Design Nah, klik menu Design Lalu, pilih tampilan yang kalian inginkan pada Smart Art Style Pilih tampilan yang kalian inginkan Selain itu, kalian juga bisa mengubah warna diagram menggunakan pilihan Change Color Yang ada di sebelah Smart Art Style Diklik Change Color Nah, kemudian pilih warna yang kalian inginkan Nah, kemudian pilih warna yang kalian inginkan Jika sudah selesai Jika sudah selesai, kalian simpan file kalian ya Klik File Kemudian Save Lalu, klik Brush Lalu, klik Brush Nama Strip Kelas Strip Latihan 5.1 Kalau sudah selesai Tekan Save Nah, sekian materi hari ini ya anak-anak Jangan lupa mengerjakan tugas yang ibu berikan Tugasnya adalah Selamat belajar Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya Sampai jumpa di pertemuan berikutnya